Warga Muhammadiyah di berbagai wilayah malam tadi telah melaksanakan ibadah Salat Tarawih. Sebelumnya pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menetapkan 1 Ramadan 1445 Hijriah, jatuh pada Senin 11 Maret 2024 atau hari ini. Warga Muhammadiyah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, mulai melaksanakan Salat Tarawih pertama Ramadan 1445 Hijriah di Masjid At-Tanwir PP Muhammadiyah tadi malam. Ruang Salat terbagi menjadi dua, yakni untuk jemaah laki-laki berada di lantai dasar, sementara jemaah perempuan ditempatkan di lantai atas. Sebelumnya pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menetapkan 1 Ramadan 1445 Hijriah, jatuh pada Senin 11 Maret 2024 hari ini. Keputusan tersebut dilakukan dengan metode hisap wujudul hilal hakiki. Masjid Kampus UGM Yogyakarta malam tadi mulai menggelar Salat Tarawih Perdana yang diikuti oleh ratusan jemaah warga Muhammadiyah. Salat Tarawih dimulai sekitar pukul 20 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Kampus UGM sengaja menggelar Salat Tarawih untuk mengakomodir kepentingan umat, serta untuk menjaga toleransi antar umat muslim yang berbeda mahzab. Sebagian masyarakat di Surabaya, Jawa Timur, terutama warga Muhammadiyah, juga mulai menggelar Salat Tarawih pertama, yang salah satunya digelar di Masjid Al-Badar, PW Muhammadiyah, Jawa Timur. Sebagian jemaah sholat adalah warga kota Surabaya, yang lokasi rumahnya tidak melaksanakan Salat Tarawih. Gelaran Salat Tarawih di Masjid Muhammadiyah dilaksanakan dengan hikmat, dilanjutkan dengan Tadarus Al-Quran setiap malam Ramadan, dengan sistem One Day One Juice. Tim TV One mengabarkan.